Seorang ibu di Cigugur Girang, Kabupaten Bandung Barat, Tega, membunuh anak kandungnya sendiri hasil hubungan gelap. Saat ini sang ibu telah diamankan ke polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka SJ, Tega, membunuh dan membuang arak darah dagingnya sendiri yang baru dilahirkan keselokan di belakang toilet hotel di Cigugur Girang, Kabupaten Bandung Barat. Bayi tersebut pertama kali ditemukan salah satu warga yang tinggal tak jauh dari selokan itu, Kamis 15 Juni 2017. Sesosok bayi perempuan tersebut ditemukan dalam keadaan telanjang dan sudah tidak bernyawa. Menurut Kapolres Cimahi, AKBP Rusdi Pramana Surya Negara, berbekal keterangan saksi dan barang bukti, Kapolres Cimahi langsung mengamankan tersangka SJ tak lama setelah laporan masuk. Nah, hingga saat ini barang bukti dan tersangka sudah kita amankan di Kapolres untuk proses penyidikan lebih lanjut. Hasil isu, hasil otopsi, hasil otopsi menyatakan bahwa bayi tadi sempat hidup. Selain sang ibu kandung yang merupakan seorang janda, polisi pun tengah memeriksa ayah bayi tersebut. Bayi tersebut merupakan hasil perselingkuhan. Atas perbuatannya, SJ disangkakan pasal 341 KUH pidana tentang seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa anak baru lahir karena takut diketahui orang lain. SJ terancam hukuman pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV